Dipuji FIFA, namun dihina dan dianggap remehkan Vietnam Viral rumah Reyot Valdi Alberto di Bojonegoro terancam dibongkar PSSI tidak targetkan STY loloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia Vietnam U19 disebut bakal mendatangkan pemain keturunan Eropa seperti yang dilakukan Timnas Indonesia U19 demi Rai gelar juara di Piala AFF U19 2024 Kompetisi sepak bola Asia Tenggara untuk usia U19 itu rencananya bakal mulai bergulir pekan depan tepatnya pada 17 hingga 29 Juli di Surabaya Jelang Piala AFF U19 2024, sejumlah tim sudah mempersiapkan skuadnya demi meriah hasil terbaik termasuk Vietnam U19 Vietnam U19 seperti menyontek langkah yang dilakukan Timnas Indonesia U19 salah satunya ikut-ikutan mendatangkan pemain keturunan yang berkarier di Eropa Selain demi Rai gelar juara, kehadiran pemain keturunan Eropa tersebut juga diharapkan bisa membuat Vietnam akhiri tren buruk saat bertemu Timnas Indonesia Timnas Indonesia U19 Asuhan Indra Shafri sendiri sebelumnya memang diperkuat dengan sejumlah pemain keturunan salah satunya Walbur Jardim dan Jens Raven Melihat pergerakan dari rival sekaligus negara tetangganya membuat Vietnam seperti tak mau kalah dan mengikuti jejak Timnas Indonesia U19 Skuad Asuhan pelatih Hua Hien Vini dikabarkan mendatangkan Hao Hu Uhang yang merupakan pemain berposisi gelandang keturunan dari Republik Ceko Hao Hu Uhang saat ini bermain untuk salah satu klub ternama asal Republik Ceko, yakni Bohemian Spraha Berdasarkan laporan media Vietnam, The Tao 24-7 Hao Hu Uhang akan terbang dari Republik Ceko pada 6 Juli dan memulai latihan perdanaannya bersama Vietnam U19 pada 8 Juli Setibanya di Vietnam dan melakukan pemusatan latihan bersama skuad Asuhan pelatih Hua Hien Vini Pemain keturunan Republik Ceko itu menyambutnya dengan antusias Pemain berposisi sebagai gelandang itu belum sepenuhnya beradaptasi dengan kondisi cuaca dan masih menyesuaikan dengan gaya permainan Vietnam yang berbeda Media Vietnam nyingir saat Timnas Indonesia mendapat pujian khusus dari FIFA usai lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Seperti apa? Lolosnya Timnas Indonesia keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendapat sorotan dari FIFA dan publik Vietnam Baru-baru ini FIFA melalui laman resminya berkomentar mengenai kesuksesan Timnas Indonesia lolos dari putaran kedua kualifikasi Pujian pun dilontarkan, Timnas Indonesia dinilai memiliki kombinasi unik antara pemain muda dan pemain berpengalaman Taktik Jitu itulah yang membuat skuad Garuda tampil mengebrak, bahkan sudah terlihat saat tampil di Piala Asia 2023 lalu Lolos ke babak 16 besar turnamen tersebut adalah buktinya, Shin Taeyong juga disebut memiliki pengaruh besar atas prestasi ini Sementara itu, meningkatnya kualitas Timnas Indonesia juga tak lepas dari peran Shin Taeyong FIFA memujinya sebagai pelatih dengan kemampuan taktis dan pendekatan yang keren Shin Taeyong setidaknya sukses mengangkat ranking FIFA Squad Garuda sebanyak nyaris 40 tingkat Kinerjanya di Piala Asia lalu disebut yang terbaik Publik Vietnam yang melihat pujian FIFA untuk Timnas Indonesia dan Shin Taeyong di atas hanya bisa memberikan nyinjiran Tathau 24-7 mengakui Timnas Indonesia baru saja mencatat pencapaian luar biasa Namun kesialan juga menimpa skuad Garuda di saat yang sama Yakni, masuk ke grup maut putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina Media Vietnam ini menilai Timnas Indonesia sebagai tim yang dianggap terlemah di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Timnas Indonesia terjerumus ke grup sulit di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bahkan disebut grup maut Bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina Timnas Indonesia dinilai paling lemah di grup imbu mereka Timnas Indonesia diyakini bakal mampu bersaing dengan tim-tim raksasa di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Keyakinan itu dilontarkan oleh Erwan Hendarwanto Pada fase ini, Timnas Indonesia tergabung di grup C bersama Cina, Bahrain, Jepang, Arab Saudi, dan Australia Dua tim teratas lolos ke Piala Dunia 2026, peringkat 3 dan 4 lanjut ke putaran keempat Menilik peringkat, Timnas Indonesia tertinggal cukup jauh dari empat rival lainnya yang menempati posisi 90 besar dunia Sementara Garuda cuma berada di urutan 134 ranking FIFA Melihat fakta tersebut, perjalanan Garuda untuk mewujudkan mimpi mentas di Piala Dunia 2026 tidaklah mudah Butuh usaha ekstra keras dari elemen tim untuk mencapai target yang dibidik Tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola Erwan Hendarwanto meyakini hal itu Menurutnya, segala hal bisa terjadi karena bola itu bundar Asal ada kemauan, asisten pelatih PSIM Yogyakarta itu optimistis Timnas Indonesia bisa melewati ujian tersebut Meskipun berat dalam sepak bola apa saja bisa terjadi Dan menurut saya apa yang sudah dilakukan oleh ketum PSSI dan coach Shintai Yong sendiri Selama ini cukup sukses dengan merubah pola pikir kita bahwa siapapun lawan yang dihadapi yakin bahwa Timnas kita mampu bersaing dan bisa menang Kata pelatih asal Magelang, Jawa Tengah itu Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan memainkan 10 pertandingan Dimulai sejak 5 September 2000, 24 hingga 10 Juni 2025 dengan format home away Masing-masing juara dan runner-up grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 otomatis lolos ke babak final Piala Dunia 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat Sementara peringkat ketiga dan keempat grup A sampai C masih akan bermain di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Namun posisi kelima dan keenam tersingkir Pemain Timnas Indonesia dan Swansea City, Nathan Chuaon, dikabarkan tengah diminati oleh beberapa tim Eropa Kabar tersebut disampaikan oleh Wales Online pada 26 Juni 2024 lalu Sebagai informasi, Nathan Chuaon tidak bermain semenitpun untuk Swansea City pada musim lalu Hal tersebut membuatnya dipinjamkan ke SC Heron Fund pada paruh musim Situasi tersebut membuat masa depan Nathan Chuaon bersama Swansea City masih abu-abu Wales Online menyebut bahwa Nathan Chuaon tengah diminati oleh tiga tim Eropa Satu tim datang dari rival satu divisi Swansea City di Championship atau Kasta Kedua Liga Inggris Klub yang dimaksud adalah Oxford United Oxford United adalah tim yang dimiliki oleh dua pebisnis asal Indonesia Dua pebisnis yang dimaksud adalah Anindya Bakri dan Eric Thohir Keduanya mengontrol 51 persen saham klub sejak September 2022 lalu Oxford United adalah klub terbaru yang menunjukkan minat pada back Swansea City Nathan Chuaon Tulis laporan Wales Online Klub lain yang berminat yakni pertama adalah FC Eman Nama tim berikutnya adalah Almara City Meski begitu, nama Nathan Chuaon sebenarnya sudah muncul dalam sesi latihan pramusim perdana Swansea City Swansea City mengunggah foto pemain 22 tahun tersebut dalam akun Instagram resminya pada 2 Juli 2024 lalu Belum bisa dipastikan apakah unggahan tersebut bakal jadi tanda penggawa timnas Indonesia tersebut bakal masuk dalam rencana tim musim depan Viral rumah salah satu pemain timnas Indonesia U16 Fadli Alberto terancam di Bongkar Rumah Fadli Alberto di Bojonegoro Fadli Alberto tinggal di rumah sederhana sangat buruk di sana Hal itu diposting akun Instagram informasi sepak bola Fadli Alberto Hengga, anak pertama dari dua bersaudara, dibesarkan di sebuah rumah sederhana terbuat dari papan kayu di desa Banjarsari, kecamatan Terucuk, Kabupaten Bojonegoro Fadli Alberto yang lahir di Timika, Papua Tengah pada 22 Juni 2008 memiliki darah campuran Papua dan Jawa Ruang tamu, kamar tidur, dan dapur menyatu tanpa sekat menjadi saksi bisu perjuangannya Fadli Alberto yang lahir di Timika, Papua Tengah pada 22 Juni 2008 memiliki darah campuran Papua dan Jawa Sejak usia 3 tahun, ia dibesarkan di desa Banjarsari, kecamatan Terucuk, Bojonegoro bersama sang ibu dan adiknya Terlahir di Papua, Fadli lebih fasi berbahasa Jawa dan sama sekali tidak dapat berbahasa Papua Hal ini karena ia dibesarkan di lingkungan masyarakat Jawa sejak kecil Di balik bakat sepak bolanya yang gemilang, Fadli Alberto memiliki kisah hidup yang inspiratif Ia tumbuh dan berkembang di tengah keluarga yang kurang mampu Ibunya, Piana, bekerja serabutan sebagai pembantu rumah tangga dan pencuci pakaian untuk menghidupi keluarga Namun, keterbatasan ekonomi tidak menyurutkan semangat Fadli untuk meraih mimpinya menjadi pemain sepak bola profesional Ia tekun berlatih dan menunjukkan bakat luar biasa sejak kecil Kegigihan dan bakat Fadli membawanya ke jenjang yang lebih tinggi Ia terpilih untuk membela timnas Indonesia U16 dan menunjukkan performa gemilang di turnamen ASEAN U16 Boy Championship 2024 Kisah Fadli Alberto Hengga adalah bukti bahwa kerja keras dan tekad pantang menyerah dapat mengantarkan seseorang untuk mencapai mimpinya Ia menjadi inspirasi bagi banyak anak muda di Indonesia untuk mengejar mimpi mereka di dunia sepak bola Pemain timnas Indonesia, Nathan Chuaon siap menambah intensitas latihan untuk memperebutkan tempat utama di Swansea City Musim 2022-2024 jadi perjalanan yang sulit bagi pemain 22 tahun tersebut Namun, pemain 22 tahun tidak mendapatkan menit bermain sama sekali di kasta kedua Liga Inggris Pada akhirnya, Nathan Chuaon harus menghabiskan masa pinjaman di paruh kedua musim Nathan kemudian hijrah ke SC Harenvan di Liga Belanda pada paruh kedua musim lalu Pencapaiannya di SC Harenvan sedikit lebih baik dari paruh pertama di Swansea City Pemain 22 tahun tersebut bertekad untuk tampil lebih baik di musim-musim depan Nathan Chuaon bakal menambah porsi latihan agar bisa berkembang lebih baik Selain itu, ia siap merebut tempat utama di squad Swansea City musim depan Selain itu, saya melakukan latihan ekstra di luar latihan Agar saya bisa berkembang lebih baik sebagai pesepak bola, kata Chuaon PSSI tidak menargetkan Shin Taeyong meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 Pelatih asal Korea Selatan itu baru memperpanjang kontrak selama 3 tahun bersama Garuda Tidak ada ujar Arya kepada wartawan mengenai target dari PSSI ke Shin Taeyong untuk meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 Lalu, bagaimana dengan target yang dibebankan kepada Shin Taeyong di timnas Indonesia untuk Piala Asia 2027 Garuda telah lolos ke turnamen 4 tahunan tersebut Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 15 Januari sampai 8 Februari 2024 Selain timnas Indonesia, 23 negara lain juga bakal berpartisipasi Kontrak Shin Taeyong sampai 2027 Pak Ketua Umum PSSI, Erik Tohirmana mau membuat target di luar masa jabatannya, tutur Arya Arya menyatakan, salah satu target yang dibebankan PSSI kepada Shin Taeyong yaitu timnas Indonesia masuk 100 besar ranking FIFA Jadi, targetnya 100 besar dunia, imbuh Arya Itulah berita-berita timnas Indonesia hari ini Jangan lupa nantikan berita-berita timnas terbaru dari TwizNesia dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya ya guys Terima kasih Terima kasih